Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan sayang militer Hamas, Brigade Al-Qassam di celur Gaza. Pasukan Al-Qassam menyerang tentara Israel di Poros Netzarim. Serangan itu dilakukan bersama Brigade Yerusalem menggunakan mortir kaliber berat, menghancurkan pasukan musuh yang ada di Poros Netzarim dengan mortir kaliber berat bersama dengan Brigade Yerusalem, tulis Al-Qassam di telegram resminya. Ledakan demi ledakan terdengar di lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian musuh. Meski begitu, Hamas belum melaporkan apakah serangannya berhasil menewaskan atau melukai tentara Israel. Hizmullah kembali melakukan serangan terhadap sekolompok pasukan Israel di Lebanon Selatan. Para jenit IDF diserang oleh roket milita Lebanon di dekat wilayah Al-Labona dan Khalid Wardah. Dikutip dari Tribunus, Hizmullah juga mengklep telah menggagalkan upaya infanteri Israel untuk maju lebih jauh ke Lebanon. Serangan Hizmullah ini terjadi sesuai pangkala militer Israel ditargetkan pada Minggu 13 Oktober 2024. Diketahui pada Minggu malam, sebuah pesawat tak berawak meledak di pangkala militer Divisi Golani di Selatan Haifa. Serangan drone itu menewaskan tiga orang dan melukai 67 tentara zionis. Dilaporkan serangan itu terjadi di sebuah barak di distrik Binya Mina. Drone kamikaze Hizmullah menyebabkan ledakan yang menimbulkan puluhan tentara luka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!